Selain sebagai penghilang penat, menekuni hobi terkadang juga menghasilkan pundi-pundi rupiah saat dilakoni dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dirasakan Heri Ahmad, bersama ratusan burung merpati hias miliknya, dirinya sukses membuka peluang usaha. Terima kasih telah menonton! Seperti jenis Archangel, Lahore, Moorhead, Indian Ventile, hingga Swallow yang langka pun dibeliharanya. Bentuk burung yang unik jadi kelebihan merpati hias. Jacobin misalnya, bentuknya menyerupai singa dan jenis lainnya yang mirip elang, pinguin, hingga berukuran sebesar ayam jadi daya tarik tersendiri. Berbeda dengan merpati biasa, corak warna merpati hias juga lebih bervariasi. Bahkan, beberapa di antaranya berpola menyerupai batik. Dari segi perawatan pun terbilang gampang. Hanya butuh vaksin dan penyediaan pakan dan minuman yang cukup. Yang istimewa, wadah berendam menjadi hal wajib yang harus dimiliki tiap kandang. Lantaran, kebiasaan merpati yang kerap mandi dan menjaga kebersihan. Kalau untuk mulai, saya sudah sekitar 7 tahun ya untuk ternaknya ini. Memang karena hobi, hobi dari kecil ya. Jadi, dulu waktu kecil sudah pernah memelihara. Terus, untuk yang ternak, khususnya ternak ini, baru sekitar 7 tahun. Kalau untuk jenis, sampai saat ini yang saya punya sekitar 35 jenis. Ya, 35 jenis merpati. Merpati hias menjadi bisnis yang menjanjikan. Karena harga sepasang indukan burung jenis walau yang langka dapat dihargai belasan juta rupiah. Terlebih burung dengan corak warna unik. Sementara, harga ternurah pada jenis merpati ekor kipas dihargai mulai dari 150 ribu sepasang burung. Minimnya penghobi burung merpati hias di pacitan. Pembeli yang datang pun berasal dari luar daerah. Renggi Andika melaporkan. Terima kasih.